Assalamualaikum, kembali lagi dengan tayangan populer. Alam Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang kaya akan keragaman baik dalam budaya dan keindahan alamnya. Mulai dari keindahan matahari terbit di pegunungan, hangatnya pasir putih tepi laut, hingga bukit dan lembah dapat Anda temui di sini. Selain itu, Indonesia juga kaya akan sejarah, yang tersebar di seluruh kota dari Sabang sampai Merauke. Dengan 17.500 lebih ke pulauan yang merintang. Sayangnya, masih banyak traveler yang lebih memilih untuk traveling ke luar negeri ketimbang menikmati keindahan negaranya sendiri. Hal ini umumnya disebabkan terbatasnya pengetahuan traveler akan kota-kota di Indonesia. Ini dia 10 kota terindah di Indonesia yang bisa Anda jadikan tujuan wisata. Penasaran? Simak pembahasannya berikut ini. 10. Bukit Tinggi Bukit Tinggi merupakan sebuah kota kecil yang berlokasi di Sumatera Barat. Berdiri dekat buah-buah gunung yang menakjubkan disertai sebuah ngarai yang sangat indah. Bukit Tinggi tentunya menjanjikan pemandangan luar biasa. Selain keindahan alamnya, Anda juga bisa mengunjungi pasar penuh warna dengan ragam kuliner dalam negeri yang tentunya memanjakan lidah Anda. Semua itu dapat Anda temui di dekat clock tower yang menjadi ikon kota ini. Kota ini juga terkenal akan pelestarian budaya dan sejarah Minang yang kental. Di mana Anda bisa menyaksikannya langsung saat mengunjungi desa tradisional dengan rumah khas Minang. 9. Yogyakarta Yogyakarta, yang terkenal dengan sebutan Jogja merupakan salah satu kota yang tidak kalah menarik di Indonesia. Mengapa tidak, budayanya yang kental membuat wisatawan dari kota besar ingin kembali ke zaman dulu. Banyak sekali jalan-jalan panjang penuh dengan semu jalanan, gerai makanan khas Jogja, penjual wayang, hingga kerajinan khas Indonesia, batik. Tanpa ragu, Jogja adalah pusat budaya dan sejarah di Pulau Jawa. Keindahannya pun tak berhenti sampai di situ, karena banyak kuil dan candi terkenal. Misalnya prambanan dan candi borobudur. 8. Bogor Jika Anda berkendara dekat dari Jakarta, maka Anda akan menemukan kota Bogor yang tepat untuk berakhir pekan. Kota ini begitu menarik, dengan kenyamanan alamnya yang mampu membuat rileks. Bogor merupakan rumah dari kebun botani yang dikelilingi oleh perkebunan teh yang indah. Ditambah lagi Anda bisa melakukan tur safari dan pengalaman memutip stroberi sendiri. Tak jauh dari Bogor, Anda bisa menikmati pemandangan di puncak dengan suhunya yang rendah. Dijamin udara yang sejuk ini membuat Anda ingin terus menikmati kuliner di sana. 7. Bandung Terletak di Jawa Barat, Bandung merupakan sebuah kota di daerah pegulungan yang sejuk dan merupakan salah satu kota terindah di Indonesia. Oleh karena keindahannya, kota ini kerap disebut-sebut sebagai Paris Van Jaffa. Kecinta alam akan terkukau dengan keindahan pemandangan di sini. Mulai dari kotanya yang hijau, hingga kulinernya yang tentu membuat air liur menetes. Selain itu, banyaknya factory outlet dengan harga terjangkau tentu menggoda para fashion lovers. Namun, kota Bandung juga memiliki tempat wisata yang beragam dengan keindahan budaya Sundanya. Sebagai contoh adalah pertunjukan angklung di Saung Angklung Ujo hingga Jalan Braga yang dilengkapi dengan banyak galeri seni jalanan. 6. Solo Terletak di Jawa Tengah, Solo memiliki banyak kemiripan dengan kota Jogja. Tetapi dengan luas kota yang lebih kecil, kekentalan budayanya jauh lebih terjaga. Berdasarkan sejarahnya, Solo dahulu adalah sebuah kota yang menjadi tempat tinggal keluarga kerajaan Mangkunegara dan Kasunanan. Oleh karena itulah, hingga kini Solo terus menampilkan kekayaan budayanya dan menjadi sebuah pusat edukasi yang terkenal. Kota ini pun dikenal dengan keramahan warganya dengan logat bicara yang sangat halus. Jika Anda penggemar batik, tentunya sudah tahu dengan batik Solo yang terkenal itu bukan? 5. Malang Kota yang terletak di Jawa Timur ini merupakan sebuah kota yang sangat bersih dan terkenal akan sejarahnya sebagai pusat kerajaan Mataram. Lagi-lagi kaya akan budaya, kota Malang memiliki banyak relik bersejarah tersebar di sepanjang kota. Seperti kuil yang menarik minat wisatawan mancanegara, Malang juga memiliki keindahan alam mulai dari perkebunan teh, pegunungan, hingga air terjun yang sebaiknya tidak Anda lewatkan. Tak lupa kunjungi pantai Balai Kambang, niye, dan sendang biru sambil menikmati apel Malang yang terkenal. 4. Batu Kembali ke zaman penjajahan, batu merupakan sebuah kota tempat bersinggahan penjajah asal Belanda. Namun, hari ini kota ini menjadi kota wisata yang sangat kaya dengan keindahan bunga anggrek. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan. Salah satunya adalah gunung banyak yang umum digunakan sebagai lokasi paragliding buku kompetisi nasional dan internasional. 3. Manado Manado merupakan rumah dari suku Minahasa yang dilengkapi dengan kekentalan budaya dan tradisinya. Tampak jelas dari kekentalan arsitekturnya yang sangat jelas. Pada masa Perang Dunia Kedua, banyak gedung bersejarah di Manado yang hancur dan rusak. Tetapi kota ini tetap bertahan dengan kemakmurannya. 2. Padang Saat berbicara tentang makanan khas Indonesia, tentunya tidak terlepas dari makanan padang yang terkenal. Dimanapun, Anda bisa menemukan makanan padang yang tersebar di seluruh Indonesia. Makanan padang sendiri memiliki makanan terpopulernya, yakni rendang yang umumnya disajikan di gedung dengan atap menyerupai tanduk. Dari sisi sejarahnya, padang dahulu adalah kota pelabuhan bagi bangsa Belanda. Sehingga ada pengaruh luar dalam arsitekturnya. 1. Ubud Siapa si wisatawan yang tidak kenal dengan Bali? Sebuah pulau yang terkenal membawa nama baik Indonesia ke jagad internasional. Di pulau inilah, kota Ubud berada. Ubud merupakan sebuah kota pedesaan yang menawarkan relaksasi bagi wisatawan dengan banyak galeri seni yang tersebar sepanjang kota. Ubud juga kerap dijadikan lokasi festival eksotis di Bali. Tidak hanya itu, Ubud berhasil melestarikan kekayaan dan ragam warna peninggalan Hindu. Ubud juga terkenal akan ketenangan dan kedamaiannya. Jauh dari kota yang sering dijadikan lokasi pesta. Oleh karena itu, banyak juga turis pecinta yoga yang menjalankan kubunya di sini. Mana kota yang menarik perhatian Anda? Itulah 10 kota terindah yang tersebar di negara kepulauan Indonesia yang menawarkan pengalaman luar biasa dan dengan berbagai atraksi dan lokasi pariwisatanya. Manakah kota yang menarik perhatian Anda dan ingin Anda kunjungi? Jadikan liburan ke kota terindah di Indonesia sebagai salah satu dari baket list Anda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.